Intro Saya merasa tertipu, saya sudah memberikan semuanya berkas-berkasnya Ternyata di pengadilan, Pak Faisal mengajukan Jurang lah gitu, jurang Iya boleh dikatakan Awalnya bersama ya Iya, saya bilang bersama Saya yang bilang bersama Tapi pada saat sudah memiliki semua berkas-berkasnya Itu di pengadilan ternyata hak asuh Surat kematian daripada ibunya Pak Nesal Itu sampai saya cari Jadi kalau orang mengatakan bahwa Pak Dodi ini tidak benar Justru dia membantu semua itu Tapi dia dicurangi, dilihikin ya Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu Coba kalau misalnya tidak ada berkas-berkas itu Pengadilan tidak bisa menerima itu Tidak bisa menerima surat hak asuh gala dan hak wali Karena tidak ada berkas-berkas yang dari saya Tapi karena saya percaya dengan Pak Faisal Saya berikan tuh berkas-berkasnya semua Ya berkas-berkas fotokopi ATV saya Dan semua almarhum Ya almarhum artinya mamahnya Pak Nesal Ya mamahnya Mayang Itu saya kasih semuanya Karena saya pikir, saya percaya kita akan mengasuh bersama Ternyata tidak Jadi itu Jadi jangan bilang Pak Faisal tuh saya membohongi atau menipu Untuk tanda tangan itu Pak Faisal tidak tanda tangan juga tetap itu berkaya Itu hanya saksi Pak Nesal meninggal Oke clear ya, uangnya masih ada Pak ya? Uang masih ada, utuh di Profesor Bambang Saputra Sekali lagi ya Pak Faisal Kalau Anda ingin melihat atau mengetahui uang warisan atau uang asuransi ada di Profesor Bambang dan masih utuh Dan saya tidak pakai sepeser pun itu uang Dan semua dipegang sama Profesor Bambang berupa kartu, kartu ATM dan bukunya Walaupun itu atas nama saya, tapi saya kasih Profesor Bambang Dan Profesor Bambang tahu itu pinnya Jadi teman-teman kalau misalnya mau ingin konfirmasi ke Profesor Bambang Profesor Bambang siap Diwawancara oleh teman-teman dari media Itu aja sih Pak Oke, semakin ya, selesai ya? Belum Ya, sekarang mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyai Dedy, artinya itu uang asuransi akan dikemanakan nanti akan kembali ke Profesor Bambang atau menunggu galab Itu sepenuhnya milik Pak Dodi, tergantung Pak Dodi, Pak Dodi mau ngasih siapa itu terus Pak Dodi Ya, lihat ya, bener tuh kata Bang Farhat, kuasa hukum saya Itu sebenarnya milik saya, artinya yang hak saya Tapi saya berikan ke Prof. Bambang Karena Prof. Bambang ialah yang membayar premiumnya itu Dan saya tidak mau itu menjadi fitnah Utamanya kan jadi fitnah kan Tapi saya diem kan Saya dibilang memakai atau memakan uang anak yatim piatu Saya diem Saya ada saatnya saya akan ngomong Dan sekarang inilah saat yang tepat untuk saya bicara Di samping kuasa hukum saya Dan ini sudah pencemaran nama baik saya Sudah perbuatan tidak menyenangkan Dan ini pembunuhan karakter bagi saya Dan saya ingin ini akan disomasi oleh Bang Farhat Ya, agar kita mengetahui apa maksud dan tujuan Pak Ishal itu bicara seperti itu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini